Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat, sejumlah aktivis perempuan meminta adanya kuota kursi bagi keterwakilan perempuan di MPR. Permintaan ini menyusul alatnya pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Koordinator Maju Perempuan Indonesia atau MPI Lena Mariana Mukti mengatakan urgensi keterwakilan perempuan di posisi pimpinan MPR sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender. Sebab jumlah pemilih perempuan dan laki-laki tidak jauh beda. Namun dalam struktur kepemimpinan legislatif justru tidak dipresentasikan. Ia meyakini banyak tokoh perempuan di DPD dapat didorong menjadi salah satu pimpinan MPR. Dorongan yang kami dorong adalah nanti kalau Pak Oso mundur sebaiknya yang menggantikan pimpinan atau nanti penambahan pimpinan MPR dari partai-partai itu juga menyertakan perempuan. 30 persen penyertaan perempuan dalam semua kepemimpinan maupun alat kelingkapan dewan itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan urgensinya tentu saja ini membawa aspirasi perempuan.